yuhuu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bibit kita ini sudah datang ya oke kita lihat kondisinya wah ini udah terbuka ini kemarin kita rencananya beli jeruk ya jeruk beli lemon biar bisa ditanam di planter bag kemarin kita rencanakan udah buat apa tuh ini si planter bag dengan tanah ya tanah kompos nah rencananya jadi ya jeruk ini kita taruh untuk di planter bag untuk diisi jadi bisa dimanfaatkan nih kita lihat dulu kondisinya gimana kondisi jeruk aja yang kita beli ya kemarin ya oh oke ini ada sebentar nih susah ya nempel ini ada pisang cavendis pisang cavendis satu pisang apa pisang susu pisang susu sama jeruk lemon satu jeruk nipis satu dan jeruk limau jadi ada tiga jenis jeruk sebentar kita mau putusin dulu biar kita susunin tuh daunnya sih kelihatannya Alhamdulillah aman ya ada kuning aja sih nggak masalah kondisinya bagus oke kita bongkar dulu ini nah ini udah kita lepas sudah kita pisahin ya ini tinggal ini kelihatannya dua ini jadi kita pisahin aja nanti yang lainnya udah satu yang yang limau mana nih yang limau enggak tahu ini jelas nih lemon ini kelihatan daunnya lebih agak besar ya lemon sih kelihatannya dan ini jeruk apa ini limau atau jeruk nipis dua nih limau yang limau atau jeruk nipis yang ini cavendis ini ada ditulis ya cavendis ada dan ini susu oke nah jadi rencananya nanti kita tanam di planterback di sini ya nih planterback ada 123 ini khusus jeruk aja kalau untuk limau eh untuk pisang nanti di seberang kayak yang di sana paling di seberang sana ya kita tanami pisang oke teman-teman ya mudah-mudahan nanti jeruknya tumbuh subur dan berbuah cepat nanti kita bisa panen jeruknya buat kebutuhan dapur kita ya jadi nggak perlu beli lagi pasar dan untuk pisang ini mudah-mudahan cepat ada tumbuhnya seperti yang di ujung sana itu udah ada yang berbuah nanti sebentar lagi kita panen kita mau panen pisang ya oke itu aja sampai ketemu lagi ayo assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke eh kita panen pisang aja deh sekarang teman-teman ya karena ini udah berisi kemarin tuh nanggung kalau dibiarkan lagi ya kita panen aja sekarang nanti nanti kita lihatnya hasilnya gimana nah rencana mudah-mudahan nanti pisang yang baru datang koleksi kita tuh tanamnya di sebelah sana kalau di sini ini udah pada penuh dan mudah-mudahan ada di sebelah-mudahan nanti pisang ya Wow tinggal tinggal ini aja sih tinggal nunggu kuning ini kan eh batangnya belum ditebang lah harusnya kan kalau pisang udah dipanen itu batangnya langsung ditebang ya si pisang ya haju mau patah gua patah pisangnya oke teman-teman nah ini pisangnya misalnya yang patah jatuh ya ini jatuh ada dan udah berisi sih jadi tinggal nunggu kuning aja oke itu aja sih ada da da selamat menikmati